Pemirsa bursa Asia terdampak pergerakan bursa saham Amerika Serikat yang pada penutupan perdagangan rabu waktu setempat berakhir merah. Pergerakan saham bursa Asia Pasifik dibayangi risalah dari pertemuan Federal Open Market Comedy atau FOMC bulan Maret yang menunjukkan bahwa pejabat The Fed melihat ekonomi Amerika Serikat memasuki resesi setelah krisis berbankan. Wall Street yang terkoreksi juga terjadi setelah data inflasi kembali melandai. Inflasi Amerika Serikat secara mengejutkan melandai ke 5% pada Maret. Pasar kini bertaruh jika kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point kini mencapai 69% pada Mei mendatang. Banyak dari pelaku pasar yang juga memperkirakan jika The Fed baru akan mulai menahan suku bunga pada Juni tahun ini. Pemirsa mayoritas bursa Asia Pasifik dibuka melemah pada perdagangan kami sewaktu setempat. Berikut selengkapnya. Indeks Nikkei Jepang melemah 0,15% ke level 28.041. Hang Seng dibuka melemah 1,63% ke 19.977. Sementara itu indeks Thai X ini turun 0,21% ke 15.899. Indeks Kospi melemah 0,15% menjadi 2.546. Dan juga ada IXX ini di 200 ini melemah 0,12% menjadi 7.335. Terima kasih. Terima kasih.